Ini dia nih cara pembuatan es coklat Modal Rp200.000 bisa jadi Rp500.000 Dikasih tau rahasianya tonton sampai habis Pagi Ini lagi mau buat apa nih Pak? Ini mau buat es coklat Aku boleh lihat cara buatnya nggak? Boleh Jadi pertama apa dulu Pak? Ini bubuk coklatnya Pak ya? Ini bubuk coklatnya nih Produk pemura Ini dagangnya sama istri Pak ya? Nah ini bubuknya Ditaruh di plastik Langsung semua Pak? Oke Ini mau luang bubuk coklat ya Satu kantong itu berapa Pak? Satu kantong satu liter Satu kilo Jadi ini lagi mau dikocok Pak ya? Ya lagi mau dikocok air dulu Nah airnya satu teko ya? Satu teko setengah Oke Jadi harus yang kental Jadi biar semakin Oke Baru kita Kocok-kocok Jadi bikin ini tanpa gula tanpa susu Pak? Tanpa gula tanpa susu Cukup pakai bubuk aja? Pakai bubuk aja Nanti ditambah dengan creamer ya Oke Ini mau dituang Pak ya? Ya mau dituang Di kocok-kocok larut Kita buang Oke Langsung aja kita tumpah ke bubuk ya Iya Oke Oke Wow kental Dia larut ini ya Pak ya? Iya Larut Tuang lagi Pak ya? Ini tuang lagi Ini tahap kedua Jadi pakai bubuk coklatnya 2 kilo Pak ya? 2 kilo ini 2 kilo 2 kilo Dimasukin apa lagi Pak? Ini saya masukin creamer Creamernya ya? Creamernya Oke Segitu 1 kilo ya? 1 kilo Oke Jadi ini creamer yang udah dikocok-kocok ya Pak? Dilarutin? Dilarutin Pakai air biasa juga bisa ya? Air biasa Dan kental Oke Dilarutin lagi Pak ya? Iya Dilarutin Dari muru tahap kedua Ini dipenuhin pakai sebatu ya Pak? Penuhin pakai sebatu Penuh ya? Penuh ya? Ini sampai penuh gini Pak ya? Sampai penuhin ya? Bantunya sampai penuhin ya? Yuk Ini udah ada yang beli aja Pak ya? Ya Alhamdulillah Emang kental gini Pak ya coklat ya Pak ya? Kental Nanti kalau esnya mencair Pak jadi modal sekali buat es coklat Bapak ini berapa nih modal ya Pak? Jadi modalnya untuk bobok coklatnya ini tadi 2 kilo Iya Harga 55 x 2 110 Iya Kemudian ditabah krimer 1 Harganya 65 Tambah es batu Satu kantong Yang besar itu ya? Yang besar ya? Iya Jadi modalnya kurang lebih 200 ribu Modalnya 200 ribu Berarti harga es batunya berapa Pak? 25 25 Itu modal semua cuma 200 ribu? 200 ribu Jadi misalnya habis ini nanti bisa berapa kap? 100 Pak Jadi Kap itu kurang lebih Jual ya 500 ribu Jadi modalnya cuma 200 ribu Omsetnya bisa 500 Itu hitungan kasar ya Pak ya? Nah ini favorit anak-anak Pak ya Oh udah beli Wah banget banyak ini Berarti itu Kalau habis bisa jadi 100 kap Pak ya? Bisa Bisa 100 kap aja udah 500 ribu Kalau jualan goceng Masya Allah Ini bapaknya nih yang jual nih Pak Inyong Untuk yang rasa coklat nih Yang udah jadi Yang tadi kita buat Total airnya berapa sih Pak? Yang ini Pak nih Total airnya pakai air 10 liter 10 liter ya? 10 liter Jadi buat temen-temen yang pengen tau Pakai takaran airnya itu cuma 10 liter Pak ya? 10 liter Itu juga untuk 2 kilo 2 kilo Coklat Coklat Sama 1 kilo 1 kilo Coklat ya? Cuma pakai 10 liter air ya? Tanpa gula Tanpa Di diskon dari 2 juta menjadi 1,3 Udah siap jualan nih Yang masih nganggur Wajib coba usaha ini Untungnya 100% lebih Yang mau beli bubuknya Langsung check out Sekarang juga di TikTok Omura Powder Shop 2 selamat menikmati